Dan belum bisa kami akan ajak Anda kembali untuk memantau jalannya ibadah natal dari sejumlah daerah di tanah air Dan kali ini sudah terhubung bersama kami jurnalis Metro TV Andre Aprianto di Gereja Katedral Semarang Dan juga Belinda Firda di Gereja Katedral Surabaya, Jawa Timur Kita sapa Andre lebih dulu Andre selamat pagi, apa rangkaian ibadah hari ini disana? Selamat pagi Valen dan juga Jason Dapat kami sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di kawasan Tukumuda atau di Jalan Pandanaran nomor 9 Tepatnya di Gereja Katedral Kota Semarang atau di Gereja Katolik Santa Perawan Maria, Ratu Rosario Suci Aktivitas umat katolik di hari Senin 25 Desember ini mulai meningkat sejak pagi tadi Karena memang bertepatan dengan hari raya natal Meskipun hari raya natal atau ibadah natal di hari minggu ini merupakan misa kedua Atau misa yang pertama adalah misa pada tanggal 24 Desember kemarin di malam natal Yang diperuntukkan untuk dewasa dan juga umum Untuk misa natal di hari ini 25 Desember Diperuntukkan untuk lansia dan juga untuk keluarga serta anak-anak Misa natal kali ini dipimpin oleh Romo Matius Seto Adwi Adityo Rencananya pemerintah kota Semarang, wali kota akan melakukan kunjungan di Gereja Katedral ini Untuk memastikan dan mengecek pelaksanaan ibadah misa natal di hari Minggu Di hari Senin tanggal 25 Desember ini berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar Sekaligus untuk mengucapkan selamat natal kepada seluruh umat katolik di kota Semarang Seperti tema-tema sebelumnya, tema natal kali ini mengangkat aktualitas dan juga pengejauhan tahan Dari makna natal sendiri yang mengajak umat manusia Khususnya umat katolik di Indonesia untuk dapat mewartakan dan menjaga lingkungan Serta menciptakan perdamaian Yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi Rencananya Posko Natal Terpadu di Gereja Katedral sendiri telah dibentuk atau dibuka Sejak tanggal 23 Desember hingga tanggal 2 Januari mendatang Yang merupakan posko gabungan dari personil TNI Polri Dari Pol Restabes dan juga Kodim 073 Kota Semarang Di backup Dinas Perhubungan Satpo PP dan Banser Sementara demikian informasi Jason yang dapat kami sampaikan dari Kota Semarang, Jawa Tengah Baik, dari Semarang kita beralih ke Surabaya, Jawa Timur Ada Belinda di sana Belinda bisa anda gambarkan ada rangkaian apa saja yang dilakukan di Gereja Katedral di Surabaya hari ini Baik, selamat pagi disini dan selamat hari nama untuk teman-teman yang merayakan Misa Ekaristi sesi pertama di Gereja Katedral Surabaya Di mana untuk ibadah atau Misa Ekaristi sesi pertama ini Dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan selesai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat Menurut pantauan kami, ini untuk Misa Ekaristi sesi pertama Dihadiri oleh lebih dari sekitar 900 jemaat yang mengikuti di sesi pertama Dan berjalan secara hikmat dan juga lancar Selain itu, untuk sesi pertama ini dipimpin oleh RD Budi Hermanto Setelah selesai sekitar pukul 8 lebih 10, baru saja Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Hadir untuk memberikan ucapan selamat hari Natal secara langsung kepada seluruh umat Yang telah melaksanakan ibadah di sesi pertama Selain itu, beliau juga berpesan menyampaikan bahwa Momen Natal ini menjadi momen untuk kita senantiasa menjaga perdamaian di Surabaya khususnya Dan juga di Indonesia secara umum Dan juga semoga harapan dari Eri Cahyadi ini Semoga momen Natal ini mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga perdamaian Indonesia Di tengah keberagaman Selain itu, yang bisa kami informasikan bahwa Misa Natal di Gereja Katedral Surabaya ini dibagi menjadi 4 sesi Dimana sesi pertama telah selesai dilaksanakan tadi mulai pukul 7 Dan untuk sesi kedua akan dilaksanakan pada pukul 10 Ini khusus untuk Misa keluarga dan juga anak Dan untuk sesi ketiga dilaksanakan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat Dan sesi terakhir atau sesi keempat akan dilaksanakan pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Untuk sesi yang kedua yaitu nanti pada pukul 10 Ini Misa khusus keluarga dan anak Yang akan menjadi petugas liturginya ini Ini informasi dari pihak gereja adalah Bina iman anak katolik Kemudian remaja katolik, orang muda katolik Dan setelah selesai ibadah khusus untuk anak-anak Akan disiapkan acara khusus Mulai dari panggung gembira, panggung hiburan Untuk mendekatkan dan juga menguatkan iman kepada Tuhan Dan selanjutnya untuk teba hari Natal Yang diangkat oleh Keuskupan Surabaya di tahun 2023 ini adalah Lingkunganku mempersiapkan kedatangan Tuhan Dari segi keamanan mulai pagi sudah berjaga Ini personil gabungan dari Polri, TNI dan juga Satpol PP Terima kasih kembali ke studio Terima kasih Belinda Firda Untuk informasi Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur Sebelumnya ada Andrea Prianto dari Semarang, Jawa Timur Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton!